iya cantik terima kasih tips yang bagus nah cantik benar halo sahabat nona jumpa lagi bersama nona terajah disini apakah kabarnya sahabat nona kenapa saya pakai baju seragam seperti di warung nona terajah karena ibu nasya dan saya mau mengantarkan catering jadi kebetulan ada yang pesan catering di kami yaitu nasi tumpeng jadi kami mengantar yang sama-sama jadi hari ini saya ke ibu nasya dulu ngantar makanan yang saya sudah masak habis itu kami susun di sana ini hari sabtu tanggal 15 April cuaca bagus banget nih bagi sahabat nona yang tinggal di terajah yang ingin merasakan kuliner di warung nona terajah silahkan mampir di jalan poros palopo di ujung tetebasi sarambu di sana itu masakannya itu masakan tradisional toraja banget sahabat nona bisa lihat di facebooknya warung nona terajah di toraja itu semua ada dalam lengkap menyunya bervariasi jadi jika ada saran dan kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini atau silahkan kritik langsung kita di warung di tempatnya oke beberapa hari lalu itu atau di video sebelumnya kan video tentang tumpeng juga ya jadi ada yang ngasih saran ngasih tips untuk saya menggoreng telur jadi di pesanan tumpeng kali ini saya juga praktikan hasilnya bagus banget terima kasih yang sudah memberikan sarannya jangan bosan-bosan jadi sahabat nona yang mau kasih saran silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini terima kasih sudah mensupport terima kasih sudah menonton sampai jumpa di next video ciao saya mau coba tips dari sahabat nona yang saya baca di kolom komentar tumpeng cantik itu saya goreng untuk goreng telur ya dan katanya apinya sampai keluar asap begini ya oke kita coba saya kemarin tuh kayaknya bopeng-bopeng saya punya telur ya kita lihat muncret gak ya dan ternyata ini cantik ya gak pecah oke terima kasih tipsnya sahabat nona yang sudah memberikan saya tips ini menggoreng terus yang kemarin komentar kenapa perkedelnya tidak digoreng dulu karena menurut saya kalau digoreng dulu dia akan banyak mengandung minyak karena udah digoreng habis itu digoreng lagi gitu menurut saya ya kemarin sih perkedelnya gak hancur saya pakai kentang yang memang khusus untuk dimasak keras jadi dia kalau dimasak tetap keras jadi ada macam-macam kentang ya tuh saya angkat ini oh iya cantik nah terima kasih wah tips yang bagus nah cantik benar yeay jadi deh telur baladonya terus bihun goreng sudah jadi ini lembut banget ini gak patah-patah dia kenyal dia ini apa bihun jagung so terus ini makan penutupnya minta kolak yang memesannya oke kolak pisang kolak ubi dan sebentar lagi saya mau goreng ayam sama perkedel baru saya meluncur ke ibu nasya sampai nanti di ibu nasya ini dia ini dia ini baru pertama kali aku lihat aku bilang dia pakai cetakan apa kok rapi kali ternyata cetakan kue iyalah di tantik pakai tantik kita gak punya ide yang bagus nih tapi cocok jadi aku pikirin kamu pakai mangkok yang kemarin aku susun benar belum tuh benar kita susun menyusun ya sahabat nona padatin nah beginilah caranya aku mantap ini juga boleh aku copot iya hati-hati hati-hati nah iiii patah saya bertanya-tanya dia pakai apa sih pikiran pakai mangkok mangkok aku dulu pakai mangkok ini terus kamu berlihat kerucutnya bagus apa enggak gitu sempurna bagus sekarang kita susun menyusun ini lauknya nih ayam goreng-goreng kuas urap bihun goreng gelur balado apalah ini perkedel perkedel kentang ini aja ya enggak ada tempe orek tempenya mana orek tempenya masih di wajah ini dia orek tempenya nih yuk kita susun menyusun dan nih dekorasinya mantap ini kamu ada alatnya ya gampang lihat itunya disiksek-siksek aja iya selamat menikmati dikorasinya 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 karena penurun ini agak berkuah supaya dia tidak merendet kemana-mana kita masukkan masih nyelai jerawat selesai selesai selamat ulang tahun yang ke-30 nih kalau di Jerman ulang tahun bulat begini itu harus dirayakan iya makasih kak Eri kak Anasya sama-sama terima kasih juga semoga enak ya selamat makan selamat makan nanti tamunya jam berapa mereka mulai datangnya jam 3 jam 3 oke kopi sama kopi dulu iya orang Jerman nih benar-benar jadi ini makan malam lah istilahnya pesen ya apa tumpengnya sama kak Eri sama kak Anastasia nasya nasya ini enak banget ini udah pesen kamu belum makan juga udah enak tapi aku udah denger ini apa resensi dari oh gitu pernah pernah pesen propaganda ya namanya kalau dari mulut ke mulut ya iya benar halo Martin halo terima kasih sama-sama oh kasih Indonesia presen no terima kasih no terima kasih terima kasih juga ya semoga enak mama hai inak emak wait emak Terima kasih telah menonton!